Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Amin Sofian dengan NIM 2101022 saya sebagai moderator dari kelompok 6 sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada ibu dosen pengampu anatomi visiologi manusia 2 yaitu ibu apotekar Mira Febrina MSC dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu ada Adela Fahira Putri, Alif Abdul Aziz, Anissa Dwi Zora, Darfi Adela, Fadi Akaruinisa, saya sendiri Amin Sofian, Takya Sajawanda, dan Wanashu Amanda baiklah langsung saja kita mulai dengan materi anatomi dan fisiologi sistem muskulokeletal sistem muskulokeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang otot, kartilago, ligamen, tendon, fascia, bursae, dan persendian sistem muskulokeletal merupakan penunjang bentuk tubuh yang mengurus pergerakan komponen utama dari sistem muskulokeletal yaitu tulang dan jaringan ikat yang menyusun kurang lebih 25% berat badan dan otot menyusun kurang lebih 50% istilah dalam sistem muskulokeletal yang pertama yaitu bursa, kantung yang berisi cairan yang ditemukan pada jaringan ikat terutama di daerah persendian spvisis yaitu ujung tulang panjang fascia yaitu jaringan fibros yang menutupi, menyokong, dan memisahkan otot kartilago yaitu jaringan khusus yang terdapat pada ujung tulang ligamen yaitu pita fibros yang menghubungkan tulang miofibril yaitu sel otot yang mengandung sarcomer osteoblast yaitu sel pembentuk tulang osteoklas yaitu sel yang mengabsorpsi tulang sinofium yaitu membran pada sendi yang mengekskresikan cairan pelumas tendon yaitu tali jaringan fibros yang menghubungkan otot ke tulang baiklah untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya padanya dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Padeh Runisa dengan NIM 2101015 baiklah saya akan menjelaskan mengenai sistem otot sistem otot adalah sistem tubuh yang memiliki fungsi untuk alat gerak menyimpan glikogen dan menentukan postur tubuh nah, dia itu terdiri atas otot spolos, otot jantung, dan otot rangka jaringan otot merupakan kumpulan dari sel-sel yang serabut otot selama perkembangan embryonik, serabut otot itu dibentuk melalui peleburan ekor dengan ekor dari banyak sel menjadi struktur yang seperti pipa nah, selanjutnya ada jaringan otot jaringan otot merupakan jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksasi sel atau serabutnya nah, sifat kerja otot sifat kerja otot itu dibadakan atas dua yaitu ada otot antagonis dan otot sinergis nah, otot antagonis yaitu dua otot atau lebih yang bekerja pada suatu sendi dan saling berlawanan arahnya sehingga gerakannya saling menghambat contohnya, saat otot resep berkontraksi maka otot resep akan dilaksasi sehingga lengan bawah terangkat lalu ada otot sinergis yaitu adalah dua otot atau lebih yang bekerja pada suatu sendi dan saling membantu sehingga memberikan gerakan yang searah contohnya, gerak otot pronator teres dan kwadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan selanjutnya adalah klasifikasi otot nah, berdasarkan bentuk dan cara kerjanya terdapat tiga jenis otot yang ditemukan pada vertebrata yaitu ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos bila diteliti di bawah mikroskop pada otot jantung dan otot rangka terlihat adanya garis-garis dan disebut otot lurik sedangkan otot polos tidak ditemukan adanya garis-garis ataupun garis-garisnya sangat halus oleh karena itu, dia disebut dengan otot polos sekian dari saya, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh klasifikasi otot berdasarkan letak otot di dalam tubuh terbagi menjadi lima yaitu yang pertama otot bagian kepala yang ketua bagian leher otot bagian perut otot bagian anggota gerak atas otot bagian anggota gerak bawah kemudian ada fungsi sistem otot yang pertama, pergerakan otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh yang kedua, penopang tubuh dan mempertahankan postur otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi yang ketiga, produksi panas kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal kemudian sistem rangka sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot akan tetapi, tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang kerangkap manusia terdiri dari beberapa jenis tulang dan tulang rawan tulang adalah jaringan ikat yang bersifat kaku dan membentuk bagian terbesar kerangka serta merupakan jaringan penunjang tubuh utama tulang rawan atau kartilage adalah sejenis jaringan ikat yang bersifat lentur dan membentuk bagian rangka tertentu struktur tulang terdiri dari yang pertama poriasteium poriasteium merupakan selaput luar tulang yang tipis mengandung eskyoblas, jaringan ikat, dan pembuluh darah yang kedua, tulang kompak memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur sehingga tulang menjadi lebih padat dan kuat yang ketiga, tulang spongiosa sesuai dengan namanya, tulang ini memiliki banyak rongga rongga tersebut diisi oleh sum-sum tulang merah yang dapat memproduksi salsal darah yang keempat, sum-sum tulang sum-sum tulang berfungsi memproduksi salsal darah yang ada di dalam tulang baik, selanjutnya tulang dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu ada satu tulang panjang tulang panjang bekerja bersama otot rangka untuk menghasilkan gerak tubuh ada pun yang termasuk tulang panjang meliputi humerus, radius dan ulna metacarpal dan pelangers tangan femurs tibia dan fibula kaki dan metatarsal dan pelangers kaki yang kedua itu ada tulang pendek tulang-tulang yang termasuk tulang karpal atau pergelangan tangan dan tarsal, pergelangan kaki yang ketiga itu ada tulang pipi tulang pipi berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh dan memberikan permukaan yang luas untuk melekatnya otot dan yang terakhir adalah tulang tidak teratur tulang yang termasuk tulang tidak teratur ini ialah tulang belakang dan beberapa bagian tulang tangkorak seperti spenoid dan etopnoid selanjutnya jenis tulang berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya yaitu ada yang pertama itu tulang rawan atau kartilago yang kedua ada tulang sejati atau osteon berdasarkan matriknya ada tulang kompak yaitu tulang dengan matrik yang padat dan rapat tulang spon yaitu tulang dengan matrik berongga berdasarkan bentuknya yaitu yang pertama itu ada osa longa atau tulang pipa atau panjang yang kedua ada osa brevia atau tulang pendek yang ketiga ada osa plana atau tulang pipi yang keempat ada osa irregular atau tulang tak beraturan dan yang terakhir osa pneumatika atau tulang berongga udara selanjutnya fungsi tulang fungsi tulang secara umum ada yang pertama sebagai formasi kerangka dengan membentuk rangka tubuh menentukan bentuk dan ukuran tubuh yang kedua pergerakan yaitu untuk berbagai aktivitas selama pergerakan yang ketiga ada perlindungan yaitu melindungi organ-organ yang lunak dalam tubuh yang keempat ada hematopoisis yaitu pembentukan sel-sel darah merah yang terjadi pada sum-sum tulang merah dan yang terakhir ada tempat penyimpanan mineral antara lain kalsium dan fosfor baiklah disini saya akan melanjutkan materi tentang pembentukan tulang pembentukan tulang dimulai sejak manusia masih berada di dalam perut ibu proses pertumbuhan tulang pada masa ini merupakan proses penulangan primer dimana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan sehingga tulang yang dimiliki masih lunak tulang akan mengalami pertumbuhan hingga usia 20 tahun pertumbuhan yang dimaksud disini adalah perpanjangan tulang hal ini dikarenakan bagian epivise tulang akan menyatu dengan bagian dia dia visis sehingga kemungkinan tulang manusia untuk bertambah panjang sangat sedikit proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu kemudian disusul oleh bagian ujung tulang pada bagian tengah tulang terdapat banyak sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sum-sum tulang dan akan isi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya pada saat yang sama proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang dengan demikian pertumbuhan tulang pada bagian epivisis dan dia visis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh selanjutnya adalah anatomi persendian yang pertama adalah pengertian sendi persambungan tulang atau sendi atau artikulasi adalah pertemuan dua buah tulang atau beberapa tulang kerangka sendi adalah tempat dua buah tulang atau lebih saling berhubungan baik terjadi pergerakan atau tidak dalam perkembangan jaringan ikat digantikan oleh jaringan rawat stabilitas sendi bergantung pada yang pertama permukaan sendi bentuk tulang memegang peranan penting pada stabilitas sendi yang kedua adalah ligamentum ligamentum fibrosa mencegah pergerakan sendi secara berlebihan kalau regangan terus berlangsung lama ligamentum fibrosa akan teregang yang ketiga adalah tonus otot pada kebanyakan sendi tonus otot merupakan faktor utama yang mengatur stabilitas baiklah disini saya akan melanjutkan materi dari adalah Paira Putri yaitu alat-alat khusus yang meliputi sendi yang pertama adalah bium artikular atau biber sendi yang kedua adalah disci dan mesi artikularis merupakan alat untuk menjaga dan mengurangi diskongruansi diantara ujung-ujung yang bersendi dan yang ketiga bursa mukosa di sekitar sendi yang berhubungan dengan rongga sendi untuk memudahkan gerakan sendi di ligamentum alat dari simpati sendi tetapi kemudian terpisah dari simpati sendi selanjutnya klasifikasi sendi menurut strukturnya sendi diklasifikasikan menjadi tiga yaitu ada fibrosa, kartilago, dan sinovial yang pertama persendian fibrosa atau dikenal dengan sendi mati yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan dimana letak tulang-tulangnya sangat berdekatan dan hanya dipisahkan oleh selapis jaringan ikat fibrosa contohnya satura diantara tulang-tulang tengkorak yang kedua ada persendian kartilago atau sendi yang bergerak sedikit merupakan persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan jaringan kartilago pergerakan dari sendi ini terbatas dimana tulang-tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan hialin contohnya tulang iga dan yang ketiga ada persendian sinovial atau sendi yang bergerak bebas yaitu persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan kapsul dan ligamen artikular yang membungkusnya pergerakan bebas contohnya sendi bahu dan panggul siku dan lutut sendi pada tulang-tulang jari dan tangan kaki dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki b klasifikasi sendi menurut fungsinya yang pertama ada sendi sinertrosis atau sendi mati secara struktural persendian ini dibungkus dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago yang pertama ada sutara adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan-jaringan ikat fibrosa rapat dan hanya ditemukan pada tulang tengkorak yang kedua synchondrosis adalah sendi yang tulang-tulangnya dihubungkan dengan kartilago hialin salah satu contohnya adalah lempeng epifisis sementara antara epifisis dan diafisis pada tulang panjang seorang anak yang kedua ada amphiartosis merupakan sendi dengan pergerakan terbatas yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan sebagai respon terhadap torsi dan kompresi yang pertama itu ada simfisis adalah sendi yang kedua tulangnya dihubungkan dengan diskus kartilago contoh simfisis adalah simfisis pubis antara tulang-tulang pubis dan diskus interfebralis antar badan vertebrata yang berdekatan selanjutnya ada sindesmosis terbentuk saat tulang-tulang berdekatan dihubungkan dengan serat-serat jaringan ikat kolagen dan yang terakhir ada gomposis adalah sendi dimana tulang berbentuk kerucut masuk dengan pas ke dalam kantong tulang seperti pada gigi yang tertanam pada alveoli atau kantong tulang rahang pada contoh tersebut jaringan ikat fibrosa yang terlihat adalah ligamen peridontal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya ini saya di suara NIMBA 101 008 disini saya akan membuatkan presentasi dari ikat saya jadi yang ketiga itu adalah diartosis diartosis adalah sendi yang bergerak bebas disebut juga sendi sinovial berasal dari kata Yunani yang berarti dengan telur nah jadi sendi ini memiliki rongga sendi yang berisi cairan sinovia jadi suatu kapsul sendi artikular yang menyambung kedua tulang nah dan ujung tulang pada sendi ini sinovial dilapisi kartiloga artikular jadi dia terdiri dari dua lapisan jadi yang pertama itu adalah lapisan terluar jadi lapisan terluar ini kapsul sendi berbentuk dan jaringan ikat fibrosa rapat berwarna putih yang memanjang sampai bagian poriasteum tulang yang menyatu pada sendi jadi ligamen adalah penebalan kapsul yang berfungsi untuk menopang kapsul sendi dari pemberikan stabilitas ligamen dapat menyatu dalam kapsul atau terpisah dari kapsul melalui evaginasi kapsul jadi yang kedua itu adalah lapisan terdalam kapsul sendi di pengertiannya itu membran sinovial yang melapisi keseluruhan sendi kecuali pada kartilago artikular nah jadi membran sinovial ini mensekresi cairan sinovial materi kental yang jernih seperti putih telur jadi materi ini terdiri dari 95% air dengan pH 7,4 dan merupakan campuran polisi sakarida sebagian besar dari asam hyaluranat dan protein dan lemak jadi klasifikasi pada persendian sinovial ini dia itu terbagi lagi yang pertama itu ada sendi seferoidal yang kedua ada sendi engsel yang ketiga ada sendi kisar yang keempat ada persendian kondiloid yang kelima ada sendi pelana yang keenam ada sendi peluru selanjutnya ada fisiologi persendian jadi yang pertama itu adalah fisiologi sendi jadi fungsi sendi ini secara umum sebagai titik dimana tulang terhubung di sisi lain fungsi sendi sebagai penghubung tulang yang pertujuan penggerakan bagian tubuh setiap manusia diperkirakan memiliki sendi antara 250 dan 350 jadi yang kedua itu adalah pergerakan sendi jadi pergerakan sendi ini menghasilkan kerja otot rangkap melekat pada tulang yang membantu artikulasi dengan cara memberikan tenaga jadi tulang hanya berfungsi sebagai pengangkut dari sendi sebagai penumpu baik materi selanjutnya adalah pergerakan sendi yang pertama adalah fleksi fleksi adalah gerakan yang memperkecil sudut antara dua tulang atau dua bagian tubuh seperti saat menekuk siku atau menggerakkan lengan ke arah depan menekuk lutut atau menggerakkan tungkai ke arah belakang atau juga menekuk torso ke arah samping yang kedua ekstensi ekstensi adalah gerakan yang memperbesar sudut antara dua tulang atau dua bagian tubuh yang ketiga adalah abduksi abduksi adalah gerakan bagian tubuh menjauhi garis tengah tubuh seperti saat lengan berabduksi atau menjauhi aksis longitudinal tungkai seperti gerakan abduksi jari tengah dan jari kaki yang keempat aduksi aduksi adalah kebalikan dari abduksi yaitu gerakan bagian tubuh saat kembali ke aksis utama tubuh atau aksis longitudinal tungkai yang kelima rotasi rotasi adalah gerakan tulang yang berputar di sekitar aksis pusat tulang itu sendiri tanpa mengalami dislokasi lateral seperti saat menggelekan kepala untuk mengatakan tidak selanjutnya pergerakan sendi yang keenam adalah sirkumduksi adalah kombinasi dari semua gerakan angular dan berputar untuk membuat ruang berbentuk kerucut seperti saat mengayungkan lengan membentuk putaran yang ketujuh inversi inversi adalah pergerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan telapak kaki menghadap ke dalam atau ke arah medial yang kedelapan inversi inversi adalah gerakan sendi pergelangan kaki yang memungkinkan telapak kaki menghadap ke arah luar yang kesembilan protaksi protaksi adalah memajukan bagian tubuh seperti saat menonjolkan rahang bawah ke depan yang sepuluh retraksi adalah gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang seperti saat meretraksi mandibula atau meretraksi girdle pektoral untuk membungkuskan dada yang kesebelas elevasi elevasi adalah pergerakan struktur ke arah superior seperti saat mengatupkan mulut mengelevasi mandibula atau mengangkat bahu mengelevasi skapula yang kedua belas depresi depresi adalah menggerakkan suatu struktur ke arah inferior seperti saat membuka mulut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih